Al-Fatihah 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 Bagian pertama Tentang masalah Al-Fatihah Al-Fatihah Pendahuluan Masalah berpuasa Masalah puasa Dan di dalam tentang Al-Fatihah Al-Fatihah Masalah beberapa Bagian atau perkara-perkara Yang harus diketahui Al-Fatihah Bagian yang pertama Ta'arifu siyam Wabayanu arkali Bagian pertama Definisi puasa Dan rukun-rukunnya Dan penjelasan Rukun-rukunnya Ta'arifu siyam Al-Imsab 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 Al-Imsay Pengertiannya Kuasa Al-Siyam Secara bahasa Adalah Al-Imsab Menahan diri Al-Imsay Dari sesuatu Al-Imsab Dan berpuasa Dan berpuasa secara syariat Adalah Menahan diri Dari makan Wasyubi Dan dari Minum Dan Pembatal-pembatal Lainnya Ma'an niat Disertai dengan Niat Min Tulu'il Fajri As-Sadiq Ila Gurub As-Sams Sejak Dari Terbitnya Fajar Sadiq Sampai Terbenamnya Matahari Lain Ta'rif Siyam Wafil Istilah Yata Yuh Andalah Hurub Nain As-Sayni Bumah Dari Definisi Kuasa secara Istilah Tampaklah Bahwa Kuasa itu Memiliki Dua Rukun Dasar Apa itu Yaitu Yang Pertama Al-Awwalu Al-Imsa Al-Mufti'atil Min Tulu'il Fajri Ila Gurub As-Sams Yang Pertama Adalah Menahan Diri Dari Perkara-perkara Yang Membatalkan Sejak Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Dari Yang Mera Kaudh Ta'ala Fal'an Bashiru Huna Surat Al-Baqar Ayat 187 Fal'ana Baashiruhunna Wabtahu Ma Katab Allah Lekum Maka Sekarang Campurilah Mereka Dan Carilah Apa Yang Telah Ditetapkan Allah Bagi Kalian Al-Baqar 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 Yaitu Fajar Sumati Musya Milalem Kemudian Sempurna Kuasa Sampai Datang Malam Hari Ini adalah Jalirnya Menahan Diri Dari Perkara Perkara Yang Membatalkan Dari Terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Matahari Maka Yang Dimaksud Dengan Wal-Muradu Bil-Khayat Al-Abiad Wal-Khayat Al-Aswad Dan Yang Dimaksud Dengan Benang Putih Dan Benang Hitam Disini Adalah Adalah Putih Siang Dan Gelap Malam Putih Siang Dan Gelap Malam Itu Adalah Murad Itu Adalah Maksud Dengan Benang Putih Dan Benang Hitam Asani Rukun Yang Kedua Adalah An-Niyyat Niyyat Bi-An-Yak Sudah Su'ilu Bi-Had Al-Ibsal An-I-Mukhtirat Si-Ibadat Allah An-I-Mukhtirat Si-Ibadat Allah Azza Niyatnya Orang Yang Berpuasa Bersengaja Menahan Diri Dari Segala Hal Yang Membatalkan Ibadah Kepada Allah S.T. Maka Dengan Niyat Ibadat Niyat Ibadat 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 Sehingga orang yang berkuasa Dapat memaksudkan Kuasanya Baik kuasa Ramadan Atau kuasa-kuasa yang lain Jadinya tentang masalah niat Adalah sabda Nabi Muhammad SAW Kesungguhnya Segala Amalan Atau amal-amal itu Tergantung dengan niat-niatnya Dan sesungguhnya Seseorang hanya mendapatkan Apa yang diliatkannya Terima kasih telah menonton!